Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari Teman-teman semua dan pada kesempatan Kali ini saya akan bahas Zodiac Yang akan mendapatkan keberuntungan pada Hari Jumat tanggal 4 Maret Tahun 2022 Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan mendapatkan Keberuntungan pada hari Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022 Ini simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan di hadapan Teman-teman sudah ada 2 dekartu tarot Yang tentu saja sudah Saya ajak sebelumnya untuk Lebih mempersingkat Durasi dan langsung saja Zodiac pertama Yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Jumat tanggal 4 Maret Tahun 2022 ini Adalah teruntuk teman-teman yang Memiliki Zodiac Capricorn Di sini ada kartu S of Swords Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Two of Wands Ada 2 kemungkinan besar Yang bakal ditemui Oleh teman-teman Capricorn Pada hari Jumat tanggal 4 Maret Tahun 2022 Ini ada banyak sekali Potensi-potensi rezeki yang baik Ada banyak sekali Potensi-potensi rezeki yang luar biasa Yang bakal didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn pada hari Jumat Tanggal 4 Maret Tahun 2022 ini Yang pertama memang rezeki yang didapatkan Tidak selalu dalam bentuk uang Tetapi dengan ketenangan Kemampuan menyelesaikan masalah Kemampuan berpikir jernih Dan juga Mampu menyelesaikan berbagai kewajiban Dan juga tanggung jawab Yang ada di dalam kehidupan kamu Ini adalah situasi yang cukup baik Ini adalah situasi yang cukup Luar biasa yang kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Keberuntungan yang pertama Memang ada rezeki yang luar biasa Bukan hanya soal materi saja Tetapi rezeki-rezeki berupa non-materi Yang memang secara luar biasa Bakal teman-teman Capricorn dapatkan Pada hari Jumat Tanggal 4 Maret Tahun 2022 ini Dan kemudian Secara penyelesaian masalah Pada hari Jumat Tanggal 4 Maret Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Capricorn Kamu berada dalam kondisi yang bagus Kamu berada dalam kondisi yang cukup lancar Dan juga kamu juga mampu sebenarnya Saya katakan dalam kondisi yang cukup baik Untuk menghadapi berbagai macam bentuk persoalan Dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan bahkan Di sini saya melihat Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu berada dalam situasi Mampu untuk menghadapi berbagai macam perkara-perkara yang ada Pada hari Jumat ini Dan di sini saya meyakini Teman-teman Capricorn Masih akan mendapatkan keberuntungan-keberuntungan yang lainnya Bahkan secara materi Ataupun secara non-materi Dan ingat Kamu juga harus waspada Terlepas dari keberuntungan-keberuntungan yang terjadi Teman-teman Capricorn Juga harus mewaspadai Terkait dengan beberapa hal Dan juga terkait dengan beberapa kondisi Yang ada di dalam diri kamu Walaupun memang semuanya tampak baik Semuanya tampak beruntung Tetapi teman-teman Capricorn Juga harus waspada Terkait dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan inilah Alasan yang memang mendasari Teman-teman Capricorn Mendapatkan keberuntungan Pada hari Jumat Tanggal 4 Maret Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang akan mendapatkan keberuntungan Adalah Teruntuk teman-teman Cancer Di sini ada kartu The Emperor Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Kenneth Oswald Nah, representasi dari kedua kartu ini apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Yang pertama Di sini memang Teruntuk teman-teman Cancer Tampak ada keberuntungan-keberuntungan Yang selalu dan selalu terjadi Di dalam kehidupan kamu Dalam sisi materi Teruntuk teman-teman Cancer Kamu selalu mendapatkan kemudahan Dan juga Selalu mendapatkan kelancaran-kelancaran Yang luar biasa yang ada Di dalam posisi materi kamu Dan bahkan Di sini saya melihat Teruntuk teman-teman Cancer Secara kondisi finansial Selalu saja Ada rezeki tak terduga Yang bakal teman-teman Cancer Dapatkan pada hari Jumat Tanggal 4 Maret Tahun 2022 ini Tetapi terlepas dari Berbagai macam Keberuntungan-keberuntungan Yang didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Di sini teman-teman Cancer Juga masih akan menghadapi Beberapa perkara Dan juga beberapa Permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi teman-teman Cancer Selalu berusaha Tetap tersenyum Walaupun sedang ada masalah Nah ini kemampuan yang baik Sebenarnya Menyembunyikan masalah Dengan senyuman Agar orang lain Tidak mengetahui Masalah apa Yang ada di dalam diri kamu Tetapi yang terpenting Walaupun seperti itu Teman-teman Cancer Juga masih mampu Untuk mengendalikan diri Untuk menyelesaikan Berbagai macam perkara Dan juga Berbagai macam Persoalan-persoalan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dengan sebaik-baiknya Jadi ya masalah apapun Setidaknya pada hari Jumat ini Bisa terselesaikan Dengan cukup baik Di kehidupan kamu Dan kemudian Di keberuntungan yang selanjutnya Saya melihat secara Posisi usaha Dan juga secara Posisi pekerjaan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Pada hari Jumat Tanggal 4 Maret Tahun 2022 Ini setidaknya Kamu masih berada Dalam posisi yang Cukup baik Kamu masih berada Dalam posisi yang Cukup lancar Walaupun memang Ada beberapa perkara Yang terjadi Tetapi kamu bisa Menyelesaikan Segalanya dengan Cukup bagus Dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan kamu harus Senantiasa bersyukur Dengan hal-hal yang Luar biasa Yang kamu dapatkan Pada hari ini Karena inilah yang Memang mendasari Keberuntungan Bagi teman-teman Cancer Pada hari Jumat Tanggal 4 Maret Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang akan mendapatkan Keberuntungan Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di sini ada kartu The Temperance Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Two of Pentacles Memang Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Ada beberapa Emosi yang kamu Rasakan Pada hari Jumat Tanggal 4 Maret Tahun 2022 Ini Kenapa Kamu mudah Merasa ngedown Atau kamu mudah Overthinking Jika mendengarkan Beberapa omongan Negatif dari Orang lain Kenapa Kamu di sini Posisinya Masih terlalu sering Mendengarkan Hal-hal negatif Yang ada Di dalam Lingkungan Sekitar kamu Dan di sini Akan mengakibatkan Terjadinya Kamu susah Mengungkapkan Pendapat Ataupun Keinginan Yang ada Di dalam Diri kamu Kenapa Kamu selalu Mendengarkan Hal-hal Negatif Yang ada Di dalam Kehidupan Lingkungan Luar Jadi Usahakan Detemperin Seimbangkan Emosi Kamu Jangan Mudah Terpengaruh Oleh Hal-hal Yang Berada Di dalam Luar Kendali Kamu Kenapa Itu Nanti Justru Malah Akan Menghambat Keberuntungan Demi Keberuntungan Yang ada Di dalam Diri Kamu Jadi Sebisa Mungkin Di sini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Kamu Juga Harus Bisa Lebih Cermat Kamu Juga Harus Bisa Lebih Berhati-hati Terkait Dengan Beberapa Hal Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Termasuk Hal-hal Yang Tidak Bisa Kamu Kendalikan Harus Bisa Kamu Lepaskan Dan Kemudian Di Hal Yang Kedua Ada Keberuntungan Secara Posisi Materi Secara Posisi Keuangan Saya Melihat Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Ada Situasi Yang Baik Ada Situasi Yang Cukup Bagus Terkait Dengan Kondisi Keuangan Kamu Dengan Kata Lain Ada Rezeki Yang Datang Pada Hari Jumat Tanggal 4 Maret Tahun 2022 Ini Ada Rezeki Yang Sudah Saya Rasakan Pada Beberapa Hari Yang Lalu Sebenarnya Teman-teman Virgo Ada Rezeki Tetapi Akan Terasa Rezekinya Pada Hari Jumat Tanggal 4 Maret Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Virgo Kamu Juga Harus Mampu Menjaga Keseimbangan Di Dalam Posisi Rezeki Kamu Kenapa Keseimbangan Di Dalam Posisi Rezeki Itu Juga Harus Kamu Jaga Agar Tidak Menimbulkan Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Tentu Saja Kamu Harus Berkonsentrasi Dan Juga Harus Bisa Fokus Untuk Menyelesaikan Beberapa Perkara Yang Memang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Inilah Hal-hal Yang Harus Kamu Waspadahi Dan Juga Hal-hal Yang Harus Kamu Syukuri Terkait Dengan Keberuntungan Yang Masih Akan Teman-teman Virgo Dapatkan Pada Hari Jumat Tanggal 4 Maret Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Zodiac Yang Keempat Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Of Pentacles Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Di Sini Ada Kartu Seven Of Sword Nah Ini Artinya Apa Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Di Keberuntungan Yang Pertama Memang Saya Melihat Secara Kondisi Keuangan Teruntuk Teman-teman Sagittarius Kamu Masih Berada Dalam Posisi Yang Cukup Baik Kamu Berada Dalam Posisi Yang Cukup Bagus Secara Posisi Materi Secara Posisi Finansial Kenapa Disini Saya Melihat Ada Situasi Yang Luar Biasa Ada Situasi Yang Cukup Lancar Terkait Dengan Berbagai Hal Yang Terjadi Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Tetapi Disini Saya Meyakini Kamu Pasti Mampu Sebenarnya Untuk Menahan Diri Terkait Dengan Beberapa Pengluaran Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Kenapa Di Hari Jumat Ini Memang Ada Rezeki Yang Datang Tetapi Ada Beberapa Potensi Potensi Pengluaran Yang Masih Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Sebisa Mungkin Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Sagitarius Kamu Harus Berhati-hati Dengan Beberapa Pengluaran Yang Bahkan Tidak Terduga Yang Ada Di Dalam Kehidupan Finansial Kamu Dan Kemudian Di Keberuntungan Yang Kedua Disini Sebenarnya Tidak Masalah Kalau Kamu Pengen Nangis Dengan Masalah Yang Ada Tetapi Ingat Kamu Disini Tidak Perlu Terlihat Kuat Karena Memang Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Masih Ada Beberapa Perkara Dan Juga Masih Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Harus Kamu Hadapi Dan Ingat Kamu Juga Harus Tetap Tenang Harus Bisa Tetap Fokus Untuk Menyelesaikan Dan Juga Menuntaskan Beberapa Perkara Yang Memang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Ingat Jangan Terlalu Memaksakan Ketika Kamu Merasa Capek Istirah Dulu Karena Ketika Kamu Terlalu Memaksakan Itu Nanti Juster Malah Akan Mengganggu Di Dalam Pikiran Dan Juga Perasaan Kamu Terkait Dengan Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dan Di Keberuntungan Yang Terakhir Setidaknya Dengan Beragam Masalah Yang Masih Terjadi Kamu Masih Memiliki Support Sistem Yang Baik Termasuk Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dengan Kata Lain Secara Hubungan Asmara Teman-teman Sagittarius Masih Berada Dalam Kondisi Yang Bagus Dan Juga Berada Dalam Kondisi Yang Aman Terkendali Dan Juga BBS Alias Baik-baik Saja Dan Dengan Alasan-alasan Inilah Yang Memang Mendasari Keberuntungan Yang Akan Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Pada Hari Jumat Tanggal 4 Maret Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Zodiac Yang Kelima Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Adalah Teman-teman Leo Disini Ada Kartun The Stars Dan Kemudian Di kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartun The High Prestige Dengan Kata Lain Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Memang Keberuntungan Yang Pertama Secara Posisi Rezeki Dengan Kata Lain Secara Posisi Rezeki Teruntuk Teman-teman Leo Kamu Berada Dalam Kondisi Yang Cukup Baik Kamu Berada Dalam Kondisi Yang Cukup Lancar Dan Bahkan Disini Saya Melihat Kamu Dalam Posisi Yang Cukup Bagus Kamu Dalam Posisi Yang Cukup Aman Dan Bahkan Kamu Juga Masih Memiliki Potensi Yang Baik Dan Bahkan Disini Saya Juga Melihat Ada Potensi Yang Luar Biasa Yang Memang Teman-teman Leo Dapatkan Ada Rezeki Tak Terduga Yang Bakal Teman-teman Leo Dapatkan Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kamu harus Senantiasa Bersyukur Dengan Segala Hal Yang Baik Yang Masih Kamu Peroleh Di Dalam Rezeki Kamu Meskipun Ada Beberapa Pengeluaran Tetapi Setidaknya Di Hari Jumat Ini Masih Cukup Batasan Yang Wajarlah Pengeluaran Yang Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Jadi Usahakan Kamu Di Hari Jumat Ini Harus Waspadalah Terkait Dengan Beberapa Perkara Terkait Dengan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Memang Tidak Mudah Tetapi Kamu Cukup Mampu Untuk Melewati Segala Perkara Dan Segala Bentuk Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dengan Kata Lain Teman-teman Leo Masih Sanggup Untuk Menyelesaikan Beradam Perkara Dan Juga Berbagai Macam Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kamu Harus Bersyukur Dengan Kemampuan Yang Baik Yang Teman-teman Leo Miliki Dalam Penyelesaian Masalah Kamu Dan Di Keberuntungan Yang Terakhir Secara Posisi Hubungan Asmara Disini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Setidaknya Kamu Dalam Kondisi Yang Baik Kenapa Ada Pengelolaan Emosi Yang Bagus Antara Kamu Dengan Pasangan Kamu Jadi Dengan Kata Lain Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Kamu Harus Senantiasa Bersyukur Dengan Berbagai Hal Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Dan Itu Tidak Menjadi Masalah Beberapa Perkara Yang Ada Karena Semuanya Bisa Terlalui Dengan Bagus Antara Kamu Dengan Pasangan Kamu Nah Dari Alasan Alasan Inilah Yang Memang Mendasari Keberuntungan Bagi Teman-teman Leo Pada Hari Jumat Tanggal 4 Maret Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Zodiac Yang Terakhir Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Adalah Teruntuk Teman-teman Peace Di sini Ada Kartu The Strength Dan Kemudian Di kartu Yang Sebaliknya Di sini Ada Kartu Seven Of Pentacles Keberuntungan Yang Pertama Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Peace Memang Masih Berkaitan Dengan Materi Secara Kondisi Keuangan Teman-teman Peace Berada Dalam Posisi Yang Cukup Bagus Ada Pemasukan Pemasukan Yang Baik Ada Pemasukan Pemasukan Yang Cukup Lancar Meskipun Di hadapan Kamu Juga Harus Waspada Terkait Dengan Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Terjadi Di bulan Kelahiran Kamu Ini Teman-teman Peace Juga Harus Bisa Mengendalikan Situasi Dan Kondisi Yang Ada Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Dengan Sebaik Baiknya Meskipun Cukup Lancar Tetapi Untuk Teman-teman Peace Kamu Juga Harus Mewaspadai Terkait Dengan Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Memang Bakalan Muncul Dan Juga Bakalan Terjadi Di Dalam Kehidupan Finansial Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Kedua Memang Di Dalam Kehidupan Kamu Selalu Saja Ada Beberapa Pilihan Pilihan Yang Ada Tetapi Disini Kamu Harus Berani Bertegap Tegas Untuk Melakukan Pilihan Pilihan Yang Sesuai Dengan Kemampuan Kamu Dan Ingat Disini Kamu Ketika Menentukan Pilihan Usahakan Jangan Sampai Berlandaskan Dengan Emosi Tetapi Berlandaskan Dengan Kebutuhan Dan Juga Realita Yang Ada Termasuk Pemilihan Di Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Jangan Sampai Teman Teman Pisces Melakukan Kesalahan Di Dalam Menentukan Keputusan Terkait Dengan Posisi Usaha Dan Juga Terkait Dengan Posisi Pekerjaan Kamu Usahakan Keputusan Yang Kamu Ambil Adalah Keputusan Yang Matang Dan Juga Tidak Berlandaskan Dengan Emosi Sesaat Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Kenapa Ketika Teman Pisces Mengambil Keputusan Berdasarkan Emosi Sesaat Itu Akan Mengakibatkan Terjadinya Permasalahan Yang Menghalangi Keberuntungan Yang Akan Teman-teman Pisces Dapatkan Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Yang Terakhir Di Sini Kamu Jangan Terpengaruh Dengan Beberapa Hal Di Dalam Lingkungan Sekitar Kamu Kamu Harus Bisa Tetap Fokus Dengan Apa Yang Kamu Kerjakan Dengan Apa Yang Tujukan Di Dalam Diri Kamu Harus Tetap Fokus Jangan Sampai Terpengaruh Dengan Beberapa Hal Ataupun Dengan Beberapa Emosi Yang Ada Di Dalam Lingkungan Sekitar Kamu Kenapa Ketika Teman-teman Pisces Terlalu Mudah Terpengaruh Dengan Emosi Di Lingkungan Sekitar Kamu Ini Akan Mengakibatkan Terjadinya Beberapa Hal Yang Kurang Baik Di Dalam Diri Kamu Dan Akan Menghalangi Keberuntungan Bagi Teman-teman Pisces Pada Hari Jumat Tanggal 4 Maret Tahun 2022 Ini Dan Kurang Lebih Dari Alasan Alasan Inilah Yang Memang Melandasi Keberuntungan Demi Keberuntungan Yang Bakal Teman-teman Pisces Dapatkan Di Dalam Kehidupan Kamu Ada Hal Yang Baiknya Dan Tetap Jadikan Motivasi Bagi Teman-teman Pisces Dan Ini Gambaran 6 Zodiac Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Di Hari Jumat Yang Penuh Dengan Berkah Di 4 Maret Tahun 2022 Ini Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehati-hatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Jadak Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Deneng Pangas Tuti Jaya Hadi Deneng Rat Rahayu Sakung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh